Bagaimana hukumnya jika Muslim menikah dengan orang yang menganut Sunda Wiwitan dan Kejawen? Sebab ada yang bilang Sunda Wiwitan dan Kejawen itu bukan Islam. Ini kita dibawa kepada dunia Jawa ini. Baik, kalau Kejawen maknanya gaya orang Jawa, tidak semua gaya orang Jawa adalah salah. Kalau Kejawen maknanya gaya orang Sunda, tidak semua gaya orang Sunda adalah salah. Sama koidahnya dengan yang tadi. Kalau urusannya dengan akidah, agama beda. Kejawen maksudnya apa? Wah bajunya baju Kejawen. Apa? Badek pakai belangkon. Ya nggak apa-apa. Di hafal Qur'an, tahajudan kuat, sholat 5 waktu jalan. Itu kan bajunya, baju Kejawen. Terus pakai keris. Kerisnya di belakang. Iya, kalau orang Yaman di depan kerisnya. Orang Yaman pakai Jambia, itu di depan kerisnya. Kalau orang Jawa di belakang, itu kan gaya Kejawen. Karena keris disembunyikan di belakang. Ya nggak tampak sama orang. Itu kan gaya Kejawen. Kalau gaya Kejawen, baju Kejawen, tidak ada masalah. Karena itu adalah budaya masyarakat tertentu. Jadi kalau orang Jawa pakai Badek, ya boleh saja. Pakai celana hitam, itu bukan langsung dibilang dukun. Kan ada celananya Pak Dukun, kan hitam komprang begitu. Apa namanya? Celana, ya komprang lah. Jadi itu adalah tradisi. Tidak ada masalah yang demikian itu. Kemudian kalau Kejawen maknanya, sebuah perkumpulan, sebuah keyakinan yang mengatakan sholat tidak wajib, maka itu kafir tidak boleh menikah dengan dia. Kalau mengatakan sholat tidak wajib, mengatakan puasa tidak wajib. Tapi kalau Kejawen-Kejawen maknanya perkumpulan gaya Jawa, ya itu nggak ada masalah. Sampai baca Al-Quran pun memang orang Jawa, lidahnya Jawa, adhan pun adhan Jawa. Adhan Jawa ya bukan, asalkan makhrutnya benar, ya nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Jawa, oh haram. Emang orang Jawa lidahnya Jawa. Tidak seperti lidah orang Arab. Orang Arab pun berbeda-beda antara Yemen, sama orang Mesir, itu beda. Baik, tapi kalau masalah Kejawen yang maknanya, orang ngaku Islam tapi mengatakan sholat tidak wajib, kemudian tidak mau sholat, yang mengatakan sholat tidak wajib adalah murtad, kafir, tidak boleh kita menikah dengan dia. Orang murtad. Tapi kalau dia maknanya kelompok orang-orang Jawa, Islam memangkas suku lah. Yang paling mulia adalah orang bertakwa. Nggak penting apa Jawa, atau Sunda, atau Madura, atau Batak. Maka tidak boleh kita mencaci sebuah suku karena sukunya. Tidak boleh berdasar Batak, dasar Madura, dasar Jawa, nggak ada itu semuanya. Orang biarpun Jawa, orang Batak bisa jadi kekasih Allah, orang Sunda bisa jadi kekasih Allah. Ukurannya adalah agamanya. Baik, kembali kepada tadi, kalau memang Kejawen, Islam Kejawen, atau tapi nama Sunda apa? Wibitan. Pokoknya istilah Sunda, kalau urusannya kepada pengingkaran, kepada sholat, sholat tidak wajib, lalu nggak mau sholat. Puasa tidak wajib, merubah syariat. Maka itu murtad. Keluar dari iman. Tidak boleh menikahkan anaknya dengan dia. Anaknya pun adalah. Kalau anaknya. Kalau anaknya bisa saja. Sebab ada, bapaknya kebatinan, atau kejawen, bapaknya tidak sholat. Padahal, kita pernah suatu ketika ada kedatangan satu orang. Itu, Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya dia seorang Muslim yang benar, ibadahnya banyak. Jam dua sudah bangun. Dan dia duduk di halaman rumah. Ngadep, nggak tahu kemana pokoknya. Itu sampai pagi. Itu nggak tahu baca apa itu. Nggak sholat tapi. Setiap hari tidak mau sholat. Karena dia meyakini keyakinan yang salah. Kalau seperti itu, kakak kafir keluar dari iman mereka. Jadi istilah kejawen tidak bisa dipukul rata. Kalau istilah kejawen maksudnya orang dengan gaya jawa tapi menjalankan syariat. Akidahnya benar. Itu adalah nggak ada masalah. Tapi kalau sudah meyakini sholat tidak wajib. Puasa tidak wajib. Maka itu adalah yang murtad tidak boleh. Anda nikah dengan orang seperti itu. Karena murtad tidak sah nikahnya menikahi mereka. Dan mereka tidak terhormat. Dan nak jadi bimbing untuk mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bisawak. Terima kasih. Terima kasih.